Pembinaan diri sebagai umat awam dalam jalan suci tau Salam berkah kebajikan, kembali ke pembahasan mengenai jalan suci tau bersama saya Suhuli Setelah video sebelumnya kita membahas tentang 5 tahap pembinaan diri Kali ini saya akan membahas tentang pembinaan diri sebagai umat awam dalam jalan suci tau Pertama-tama sebagai umat awam kita harus terus membangun karma baik Untuk mengikis karma buruk agar kita dipenuhi berkah dari tau yang Maha Esa Dan dapat mendekatkan diri dengan tau yang Maha Esa di masa depan dan kehidupan-kehidupan kita selanjutnya Sangat disarankan untuk umat awam bervegetarian setiap hari pertama dan kelima belas penanggalan lunar Akan jauh lebih baik lagi jika kita berpuasa muti atau puasa pemuhmian jiwa di kedua hari tersebut Banyak membangun karma baik Bermeditasi untuk mengembangkan kebijaksanaan dan spiritual Praktekkan meditasi pernafasan dengan baik dan benar Hilangkan semua ilusi dalam praktek meditasi Kembangkan sifat welas asih Menjaga alam sebagai manifestasi Tau yang Maha Esa yang paling nyata Tunaikan kewajiban Anda dalam kehidupan sehari-hari Dan terima hak Anda sesuai dengan apa yang pantas Anda terima Kembangkan sifat bersyukur Saling toleransi Dan menghargai satu sama lain Kembangkan kehidupan sederhana penuh berkah Jaga keluarga Anda Dan didik generasi-generasi selanjutnya dalam jalan suci tau Dan perbuat hal-hal yang bermanfaat untuk orang di sekitar Anda dan masyarakat Dalam perkembangannya sebagai seorang umat awam Jika berjodoh kita dapat melangkah menuju pembinaan diri yang lebih tinggi Sesuai dengan lima tahap pembinaan diri dalam jalan suci tau Dengan praktek pembinaan diri yang baik dan berkesinambungan Berkah-berkah melimpa akan datang pada kita berserta keluarga Saat ini, di masa depan, dan di kehidupan-kehidupan selanjutnya Jangan berbuat kejahatan dan kembangkan sifat welas asi adalah langkah pertama Jaga hati pikiran Jangan lakukan hal yang tidak ingin kita alami pada diri kita, pada orang lain Adalah langkah selanjutnya Mendekatkan diri dengan tau yang Maha Esa melalui meditasi dan kebijaksanaan adalah langkah berikutnya Setiap orang memiliki jodoh dengan jalan suci tau Semua tergantung niat dan keinginannya membuka diri pada ajaran suci tau Umat awam adalah fondasi utama jalan suci tau Penyangga utama dari kebenaran suci tau Dalam membina diri harus tulus Nikmati perkembangan spiritual anda sebagai sebuah kebahagiaan Jadilah lentera yang menerangi orang-orang di sekitar anda Kehidupan anda akan menjadi lebih baik Berkah-berkah akan datang pada anda dengan rasa syukur dalam hati Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu kita semua Untuk semakin baik dalam membina diri Terutama untuk para umat awam yang diberkahi Salam berkah kebajikan untuk kita semua Semoga semua makhluk dipenuhi berkah dari tau yang Maha Esa Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya